Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukum bagi perempuan yang head memotong kuku ataupun rambut bagaimana hukumnya? Hukum perempuan yang head dalam memotong rambut dan kuku itu makruh tidak dikatakan harum makruh itu kalau dikerjakan itu tidak mendapatkan dosa cuma Allah kurang suka saja tapi kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala oleh karenanya selagi kita mampu bagi perempuan yang head jangan motong kuku, jangan motong rambut dikala sedang head karena itu dimakruhkan tapi kalau seandainya harus dipotong tidak menjadi masalah itu makruh saja tapi ingat kemakruhan itu akan menjadi hilang kalau ada ilah ada udur, ada alasan contoh seorang perempuan kukunya panjang sekali kalau tidak dipotong ini bisa berbahaya maka dipotong itu bukan hanya makruh tapi wajib karena kalau tidak dipotong takutnya entar jatuh sehingga entar akan membahayakan dalam hidupnya atau mungkin panjang tapi banyak kotoran-kotoran di dalam kukunya maka ini bukan hanya makruh maka diwajibkan untuk dipotong contoh yang makruh itu akhirnya menjadi boleh seorang perempuan yang rambutnya ketumbian banyak sehingga mau tidak mau ini rambut harus dipotong maka tak kalah dipotong dikala mereka sedang head maka itu bukan makruh maka malah diperbolehkan bahkan kalau bisa sampai mengganggu sekali bahkan itu bisa menjadi hukumnya wajib jadi inti daripada seorang perempuan yang head memotong kuku dan rambut itu makruh saja tidak sampai haram kalau dikerjakan tidak mendapatkan dosa kalau ditinggalkan dapat pahala tapi kalau ada udhur seperti tadi maka itu hukumnya malah menjadi boleh bahkan bisa menjadi hukumnya wajib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh